Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi pada pembelajaran teori musik Dasar, kali ini membahas tentang notasi huruf yang berkres atau bermol Maksudnya adalah notasi huruf yang selain yang pokok Ini langsung saja dengan klep G Ini adalah nada G Terus ini C Ini C1 D E Ini F G A B C Ini C2 Ini tidak saya tulis satu atau duanya Yang kita bahas adalah nanti yang berkres atau bermol Maksudnya adalah huruf yang mempunyai tanda kres yang dinaikkan Yang berkres itu yang naik Yang mol ini yang turun Jadi ada nada yang diturunkan Atau yang kres ini yang dinaikkan Ini C Jika C itu dinaikkan Maka sebelum ke D itu ada nada lagi Di tengah-tengah antara C ke D Saya tulis dulu Antara C ke D itu jaraknya 1 D ke E itu berjarak 1 E F jarak setengah Jadi ini jaraknya antara C ke D itu jarak 1 Nada pada keyboard jika C ke D yang berjarak 1 maka ini putih Ini tombol putih Ini tombol putih Tuts putih Maka di tengah-tengahnya itu ada nada lagi yang hitam D E juga ada E F yang tidak ada karena ini putih Ini putih Tidak ada hitam karena berjaraknya Jaraknya setengah B C juga Jadi yang tidak ada hitam di tengah Antara dua putih itu E F dan B C Terus tombol keyboard ini 1 oktav saja C Jika saya naikkan gambarnya Jadi begini Ada crash Kemudian nadanya C Nah karena di crash Maka nanti ditulis saja CIS Atau C Crash Kemudian setelah itu Ini putih Ini hitam Ini putih lagi D D dinaikkan lagi Menjadi DIS Atau ditulis D Crash Boleh DIS atau D crash E Kemudian E naik E jika dinaikkan lagi Karena E F jaraknya setengah Maka E naik itu langsung menjadi F Kalau namanya Mungkin disini jadi E Karena jaraknya setengah Maka di tempat F itu Terus F Saya naikkan lagi F naik Karena berjarak 1 Maka di tengahnya ada nada lagi Maaf ini DISnya Saya gambar dulu Disini tempatnya Ini DIS Atau D crash Kita gelapkan Kemudian F naik Menjadi Disini Jadi Fish Jadi setiap Noda yang dinaikkan itu Ditambah Crash Ini tanda Kromatis Saya tulis disini Tanda Kromatis Kromatis Itu ada 3 ya Crash Mol Seperti huruf B Tapi bawahnya runcing Dan satu lagi Namanya Pugar Ini untuk menaikkan Nada Ini untuk menurunkan Satu lagi Ini untuk Mengembalikan Jika sudah Ber crash Nanti ada Mol Maaf ada Pugar Berarti kembali Ke Nada pokoknya Saya lanjutkan Fish Ini G G naik lagi Disini Di tempat G Tapi ada crash Ini Gis A Karena berjarak satu Ada nada lagi Di antara A dan B Ini A Atau A crash Ini G Crash Gis A Ini ice Terus B B ke C Jaraknya setengah Maka B naik Tidak ada lagi Di nada Langsung Di tempat C Jadi kalau B saya naikkan Jadi Seperti ini B yang Dinaik Ini hurufnya Untuk angka Nanti Ini angka 7 Naik Naik itu langsung Satu Terus yang Turun C Jika saya turunkan Maka langsung Di tempat B Tempat B Ini nanti Namanya bisa Test Jadi kalau Mall Maaf kalau Crash itu Ditambah Is Kalau Mall itu Ditambah S saja Atau Ruf ES Ini untuk Kembali Jadi C Jika diturunkan Menjadi Ditambah C B Turun lagi Karena B ke Ajaran yang Satu B turun Menjadi Base Di sini Tempatnya Ini B Yang Diturunkan Ini B Saja Ini B Ini Saya Batasi C B Ini B Yang Diturunkan Base Ini Ice Ini A Base B Yang Diturunkan Tambah Ini Terus A A turun Itu A Yang Dimol Begini Nah Gambarnya Mol Seperti Huruf B Ini Maksudnya A Yang Diturunkan Menjadi As Atau A Yang Dimol Maaf Ini Tulis B Yang Dimol Begini As Kemudian G Jadi Saya Ulangi Gis Dan As Itu Sama Ini Tombol Putih Ini Putih Ini Hitam Namanya Bisa Gis Bisa As Tergantung Penamaannya Nanti Terus G Turun G Turun Itu Disini Yang Dimol Terus G G G G Turun G Turun G Disini Tempatnya G Di Antara F Dan G Atau G Yang Di Mall Terus G G F G F Turun Disini Disini Pas Tambah Ini ES F Turun E Turun Disini Tempatnya Ada Yang Dimol Begini Gambar Mall Kemudian Notenya Ini E Ini S Maaf Tambah Huruf S S S bukan tambah ES jadi disini E ini tempatnya S ini atau E yang dimol huruf E yang dimol sama dengan dis jadi D yang dinaikkan dengan E yang diturunkan itu sama tempatnya ini D nya putih E nya putih dis atau S itu tempatnya di hitam di tengah-tengahnya D turun menjadi D yang dimol jadi dash atau D yang dimol karena jaraknya satu antara C ke D maka ada lagi nada CIS atau dash kalau dari C yang dinaikkan menjadi CIS kalau D yang diturunkan menjadi dash itu sama tempatnya yaitu di tombol hitam kalau pada keyboard keyboard nonton musik keyboard kemudian jika dikembalikan contoh pada suatu lagu jika dikembalikan misalnya begini dan ada notasi misalnya disini C anggap saja begini nah C ini kemudian saya crash ini C ini kebutuhan C2 2 hitungan 4 per 4 berarti ini anggap saja D begini terus ini CIS kalau ini C2 ini CIS kedua atau C crash yang kedua kalau ini do berarti ini di misalnya ini yang tinggi do ini di contoh lagi misalnya ada ada disini G crash crash disini ini G disini Gis jika disini ada Pugar misalnya begini G Gis ini kembali ke G lagi kemudian lagi misalnya ada 0 maaf disini mal tempat G satu hitungan ini menjadi gas jika saya pugar menjadi G lagi terus A terus disini misalnya saya mal ini A ini menjadi as misalnya satu hitungan as kemudian ada lagi misalnya saat disini menjadi as disini saya buat begini misalnya bis ini menjadi A karena tanda kromatis mal ini hanya berlaku di setelah tanda ini dan sebelum tanda garis bira nah jadi ini sudah menjadi A lagi tidak berlaku malnya ini karena sudah melintasi atau menyebrangi birama yang lain atau birama baru itu berlaku seterusnya kita lanjutkan lagi misalnya ada lagi tempat perempat disini ada crash ini ada mode ini cheese ini crash ini sudah tidak berlaku untuk birama berikutnya kalau ingin menjadi C maka disini dipugar menjadi C itu itu berlaku untuk satu di birama itu dan setelah tanda kromatis crash atau mal birama berikutnya sudah tidak berlaku lagi demikian penjelasan tentang notasi huruf dengan tanda kromatis crash mal dan bugar semoga bermanfaat terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh